In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bagian orang berpendapat bahwa menenangkan hati dengan mendengarkan musik yang dia sangat sukai. Maka ternyata di dalam Islam Allah SWT telah memberikan sebuah solusi bahwa apabila kita ingin menenangkan hati, berzikirlah kepada Allah. Dan ini janji Allah SWT. Dan Allah SWT tidak akan pernah mungkir janji. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Ra'at ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Sungguh Allah SWT akan memberikan ketenangan hati. Beda dengan tenangnya musik yang penuh dengan kesemuan. Beda dengan nyamannya musik yang penuh dengan kehingar-bingaran. Setelah itu tetap saja hati kita merasa resah. Apalagi kalau ditinjau dari hadith Rasulullah SAW. Musik dan nyanyian-nyanyian diharamkan dalam Islam dalam sebuah hadith diwayat Bukhari. Artinya sungguh benar-benar akan ada orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Perzinaan, sutra bagi laki-laki, minuman yang memabukkan, dan al-ma'azif. Al-ma'azif artinya adalah alat-alat musik yang membuat orang terlena, membuat orang tertipu. Kemudian juga kita lihat dari sisi yang kedua, alat-alat musik dan nyanyi yang diharamkan. Karena digandingkan dengan khamr, sesuatu yang jelas-jelas diharamkan dalam agama Islam. Dan digandingkan dengan perzina, sesuatu yang sangat jelas masuk dosa besar di dalam agama Islam. Maka selamat berzikir kepada Allah untuk mencari ketenangan yang hakiki.